Informasi lainnya, Mesa Presiden Joko Widodo Betajia ke Rumah Duka Almarhumah Syarifah Salma, istri dari pendakwa sekaligus anggota Dewan Patimahan Presiden Habib Lutfi di Kota Pekalongan, Cawa Tengah. Jokowi hadir, didampingi sejumlah menteri. Ya Mesa, setibanya di Rumah Duka, Presiden Joko Widodo disambut oleh Putra Pertama Habib Lutfi bin Yahya. Presiden juga sempat berbincang-bincang dengan perwakilan keluarga dan juga mendoakan agar keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan juga kesabaran. Untuk diketahui, Mesa Mendiang Syarifah Salma meninggal dunia dalam usia 66 tahun pada selasa malam 28 Mei di Rumah Sakit Budi Rahayu, Kota Pekalongan. Mendiang, istri dari Habib Lutfi ini kerap menemani sang suami saat berdakwah dan juga menjalankan tugasnya sebagai anggota Watim Pres. Jenajah dari Syarifah Salma dimakamkan di pemakaman keluarga di Kompleks Mukbaroh, Sapuro, Kota Pekalongan hari ini. Dalam tajian, Jokowi didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadim Mulyono. Ada juga Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Agama, Yakut Khalil Komas, dan Menteri Sekretaris Negara, Fatih Nol.